Pada akhir sesi ini, nanti akan dibagikan link presensi oleh panitia. Pastikan untuk menyisi daftar hadir tersebut karena akan digunakan sebagai dokumentasi kegiatan dan informasi sertifikat kegiatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat. Sekretaris Jurusan Teknik Informatika dan Komputer yang pada hari ini menjadi narasumber kita, Ibu Dr. Sanatan. Yang terhormat, Bapak Samsur Rijal, M.T. dosen di jurusan Teknik Informatika dan Komputer sekaligus narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat, Ketua Program Studi PT IKA yang pada hari ini menjadi narasumber kita, Bapak Fatahillah SPDM Engineering. dan kami hormati seluruh partisipan acara diskon siris jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nikmat waktuluan dan nikmat ilmu. Sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diskusi online atau dengan judul kupas tuntas, kutipan referensi dan daftar pustaka. Salam beserta salawat, semoga senantiasa dicerahkan kepada Nabi Allah, Baginda Muhammad SAW. Nabi terakhir yang membawa kita dari zaman jahiliah yang gelap menuju zaman yang terang-menderang seperti saat ini. Baik Bapak Ibu dosen yang kami hormati, serta seluruh partisipan diskon siris yang kami banggakan, dan hari ini Alhamdulillah kita kembali bersuah dalam virtual meet jurusan Teknik Informatika dan Komputer untuk membahas mengenai topik episode ke-11, yaitu kutipan referensi dan daftar pustaka. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa penulisan daftar pustaka menjadi hal yang penting untuk diketahui mahasiswa, terkhususnya yang sedang menyusun sebuah buku, laporan penelitian, serta karya kulis ilmiah. Jenis apapun seperti tesis atau skripsi. Daftar pustaka bisa dikatakan sebagai bagian penutup dari rangkaian bab yang sudah disusun oleh penulis. Peran dan daftar pustaka sangat penting, bahkan menjadi komponen penting untuk menentukan kualitas dan kredibilitas dari sebuah karya kulis. Padahal jika dilihat, sebenarnya daftar pustaka adalah hal yang sederhana dari sebuah penulisan. Tentunya ada alasan dibalik hal tersebut yang insya Allah pada hari ini akan diuraikan dengan jelas oleh ketiga pemateri kita. Baik, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, serta seluruh partisipan diskon siris yang kami banggakan, berikutnya kita akan melangkah ke sisi pemaparan materi, Kupas Tuntas Kutipan Referensi dan Daftar Pustaka, di mana materi ini dibawakan oleh salah satu dosen di jurusan TN Informatika dan Komputer dengan riwayat pendidikan beliau yakni S1 di UNM, S2 di UNHAS, dan S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau ini menjadi salah satu motivator terbesar bagi para mahasiswa-mahasiswi di TN Informatika dan Komputer, terutama saya pribadi karena beliau merupakan seorang wanita, seorang istri dan ibu. Dosen sekaligus menjabat sebagai sekretaris jurusan di TN Informatika dan Komputer, langsung saja kepada Ibu Unda Dr. Sanatang, MC, dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator, mohon izin Bapak Dr. Syamsuri Jal. Saya dulu, Pak, atau kita dulu? Kan ini hanya kira-kira berapa ya? Iya, tidak banyak, Pak, insya Allah. Ya, lagi kan satu jam setiang ini masuk duhur. Iya, siapa? Baik, yang terhormat Bapak Dr. Syamsuri Jalinte, yang menjadi narasumber kita juga pada kesempatan ini, yang saya hormati para kantor panitia dari BIMATIK yang sudah mempersiapkan kegiatan ini, yang saya banggakan para mahasiswa JTIK ataupun mahasiswa dari luar JTIK yang ikut pada kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang kalian sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kesempatan, kesehatan, tunjuk yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berada di ruangan ini ya, meskipun secara virtual. Seperti mana agenda yang sudah direncanakan. Tentu tidak lupa pula kita senantiasa bersalawat, taslim kepada Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjadi panutan kita semua di dalam kehidupan sehari-hari. khususnya bagi kita kaum muslimin ya. Ananda sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi bahwa pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas, atau saya lebih tepatnya merefresh sebenarnya. Merefresh tentang apa itu kutipan, bagaimana itu kutipan, dan untuk apa kita adakan kutipan di dalam tugas, atau di dalam tulisan ilmiah kita. Jadi bukan hanya skripsi. Skripsi itu adalah salah satu tugas ilmiah, tulisan ilmiah. Saya izin ya, saya share screen. penulisan kutipan itu tidak bisa lepas dari proses kita dalam menyusul sebuah karya tulis ilmiah. Apa pentingnya kutipan tersebut? Karena kita akan bahas. Sebelum membahas tentang apa itu kutipan, tentu ada hal-hal, poin-poin penting yang akan kita bahas nantinya. Termasuk, mungkin Ananda di sini pernah, sering mengambil tulisan orang. Tapi itu tidak merasa bahwa saya mengambil tulisan orang ini harus punya etika, saya harus punya aturan, tidak boleh mencaplok begitu saja. Mungkin selama ini langsung copas, langsung tempel di tugas Anda, di makalah Anda, tanpa memperhatikan kaedah-kaedah. Dan ini konsekuensi, konsekuensi kita membuat kutipan tanpa mengikuti kaedah, itu ada konsekuensi hukum, ada konsekuensi moral tentunya. Untuk itu pada kesempatan ini, kita akan membahas apa itu kutipan, kemudian kapan kita membuat kutipan, atau melakukan sebuah kutipan, kapan kita mengutip di dalam tugas kita, atau dalam karya ilmiah kita, dan bagaimana tata cara menuliskan kutipan tersebut. Nah, ini sudah, jadi seperti saya katakan tadi, kita hanya merefresh, karena Anda sudah sering menggunakan juga mungkin, jadi kalau membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, citasi, kutipan atau citasi, yaitu kegiatan, pengambil alihan suatu kalimat, atau lebih dari karya tulis seseorang, dengan tujuan ilustrasi, atau memperkokoh argumen kita dalam tulisan sendiri. Jadi, terutama kalau ujian skripsi ini, ketika Anda memberikan sebuah pendapat, atau argumen, kadang pengujiannya mengatakan, itu sumbernya dari mana? Kamu referensinya dari mana? Nah, itu salah satu tujuan kutipan. Jadi, ini banyak pendapat, banyak pendapat-pendapat dari para ahli terkait dengan kutipan ini. Misalnya, citasi merupakan satu cara kita memberitahu pembaca artikel, bahwa suatu data, atau fakta, atau kalimat, atau apa pernyataan yang kita tuliskan di dalam tulisan kita itu adalah terasal dari sumber lain. Dan tentu, dalam citasi ini kita harus yakin, kita harus tidak sembarang, tidak sembarang tulisan-tulisan orang, oh ini bisa saya citasi. Kita harus merujuk kepada, dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, sumber-sumber ilmiah. Dari sumber-sumber yang berdasarkan memiliki trait rekor, yang bahwa dia itu betul-betul apakah dari ekspert, apakah dia dari peneliti, atau dari ilmuwan, atau dari praktisi. Kalau Anda misalnya membuat citasi, banyak sekali mahasiswa saya lihat, mengambil blog-blog, menulis kajian pustaka, ambil blog. Dan yang diambil blog-nya itu, biasa dari SMA, biasa bahkan hanya praktis, apa itu, hanya orang-orang menulis lepas karena mencari popularitas, bukan hasil pemikirannya dia, dia juga mengecopas dari orang-orang lain. Nah itu ya, itu nanti saya sampaikan, itu tidak boleh. Apalagi misalnya tugas skripsi itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengambil tulisan lepas, apalagi berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Apalagi dari orang-orang yang tidak jelas kapabilitasnya, kemampuannya seperti apa. Kemudian, ini masih pengertian kutipan, bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain, atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Jadi, bisa saja kita mencintasi tulisan kita sendiri. Misalnya, kalau saya ada tulisan saya yang lalu, saya membuat tulisan baru, saya mencintasi tulisan saya itu, tidak masalah. Kemudian, kenapa ini penting? Tentu, untuk memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian atau karya orang lain. Menghindari tindakan plagiasi. Jadi, karya, atau hasil pemikiran orang lain, ketika kita gunakan di dalam tulisan kita, tentu kita harus menuliskan namanya. Karena, itu adalah, bukan hak kita, untuk memberikan label bahwa ini adalah karya saya. Dan untuk apa? Kita memberikan penghargaan terhadap orang lain, tentu, ada untuk dirinya pribadi, ada juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kan itu akan dikembangkan terus. Jadi, mungkin saja pendapat-pendapat dari orang lain, bisa kita telah, bisa kita kembangkan. Tapi, kita tidak boleh egois bahwa itulah dari saya. Kemudian, menghindari tindakan plagiasi. Sekarang kan ada aturan, ada undang-undang yang mengatur tentang plagiasi, tentang bagaimana mengambil hak cipta, atau, apa namanya, karya orang lain. Itu semua ada akkaidahnya sekarang. Anda bisa terkena sanksi hukum. Kalau Anda ditemukan, misalnya, membuat tulisan, Anda mengambil, apa namanya, menjiplak tulisannya orang, tanpa menulis dia sebagai referensi, itu Anda bisa saja dikena sanksi. Misalnya, kalau seorang sarjana, paling parahnya itu, digugurkan itu, karya ilmiahnya. Dianggap, dianggap Anda tidak pernah menulis karya ilmiah. Kalau misalnya, ada yang keberatan dengan, seperti ini, dengan tindakan plagiasi. Ini contoh penjelasan tentang, apa pentingnya, kita melakukan citasi. Citasi berguna bagi seorang yang membaca tulisan kita, untuk menemukan informasi, lebih mengenai, mengenai kalimat, fakta, pernyataan, dan ide yang kita tuliskan. Dari mana ide tersebut berasal. Jadi, ketika kita menulis, ketika orang membaca tulisan kita, saya, misalnya saya contohkan, kalau saya membaca tulisannya orang, saya lihat dulu, dari mana sumbernya. Dan saya berusaha mencari sumber itu. Jangan sampai, misalnya, tulisan yang saya baca ini, salah menafsirkan tulisan orang pertama tadi. Jadi, kita tidak boleh, serta-merta, misalnya membaca sebuah referensi, yang dia juga kutip dari bukunya orang, kita langsung menalan mentah-mentah dari apa yang dituliskan orang tersebut. Begitu memang, apa namanya, ketika kita membuat sebuah karya ilmiah. Jadi, ada, jangan istilahnya paradok kutipan. Paradok kutipan itu, coba sana, coba sini, tanpa memikirkan, tanpa memperaprasa, tanpa adanya triangulasi. Triangulasi itu kita cek, check and recheck, sumber-sumbernya ya, apa kebetulan ini sesuai dengan tulisan yang saya baca ini. Jadi, belum tentu, misalnya Anda, yang paling banyak kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah, selalu menjadikan skripsi teman-temannya sebagai referensi. Dia copas skripsinya temannya, bahkan sampai daftar pustakanya dia copas, sampai kutipannya dia copas, tidak tahu bahwa temannya itu juga salah. Dan ketika Anda melakukan itu, ada lagi yang mencoba setelah mempunyai kesalahan. Artinya, saya biasa mengatakan, ini kesalahan jariah. Kalau Anda yang pertama membuat itu, berarti Anda adalah sumber kesalahan itu. Dan akan dikutip oleh adik-adik Anda seterusnya. Jadi, ini tolong, anak-anak mahasiswa ini, betul-betul hati-hati ya. Hati-hati Anda di dalam menyajikan sebuah tulisan ilmiah. Bukan hanya sekedar ini menggugurkan kewajiban, yang penting saya selesai. Tidak seperti itu ya. Karena tulisan Anda ini, apalagi sekarang ada namanya jejak digital, ada file-file digital, itu akan dibaca sepanjang masa. Bahkan mungkin sampai anak cucu kalian yang akan membaca itu. Selanjutnya, melakukan citasi dapat menunjukkan berapa banyak referensi pustaka yang kita baca. Jadi, kalau Anda mau melihat kualitas tulisan seseorang, lihat dia citasinya. Lihat dia rujukannya dari mana saja. Anda bisa melihat referensi-referensi yang dia gunakan itu dari mana saja. Kalau itu ada yang menggunakan hanya blog, hanya skripsi. Itu mencirikan, itu memperlihatkan diri Anda bahwa Anda itu orangnya kurang membaca. Bikin skripsi ya, semuanya sumber-sumbarnya kalau bukan skripsi, hanya media online atau blog. Jangan jelas skripsi itu tidak boleh. Saya tidak anukan kalau ada yang menggunakan blog. Saya suruh coret. Saya menganggap bahwa itu bukan sumber ilmiah, referensi yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau blognya misalnya, yang terkenal ya, misalnya expert, yang pakar, yang kepakarannya sudah dikenal. Misalnya kayak Roy Suryo, Ono We Purbo. Itu oke lah. Kalau Anda mengutip dari dia, karena beliau itu kalau menulis di blog, pasti ada di artikel juga dia. Bahkan biasa ada di bukunya. Jadi kalau saya itu Anda mengutip dari situ, saya tidak bermasalah. Tapi kalau Anda mengutip dari orang-orang yang tidak jelas, asal-usulnya, backgroundnya, ya minta maaf, saya akan coret. Kemudian, memungkinkan pembaca menentukan secara independen, apakah bahaya yang direferensikan mendukung argumen penulis, melalui evidensi kita, melalui apa yang kita klaim. Kemudian membantu membaca, mengukur kekuatan validitas materi yang telah digunakan penulis. Seperti itu tadi. Validitas tulisan seseorang itu kita lihat sumber-sumbernya. Kita lihat referensinya. Apakah betul dia menggunakan referensi yang valid dari orang-orang yang kompeten. Kemudian, selanjutnya, bagaimana menulis citasi. Ini yang paling sering mahasiswa keliru. Yang paling sering ditemukan kekeliruan ketika menulis citasi di dalam tulisan, di dalam batang tubuh tulisan Anda. Kadang kita itu dosennya gemes. Ini mahasiswa menulis dari mana ini referensinya. Ini sebenarnya sudah ada di dalam panduan. Di dalam panduan penulisan tugas akhir kita. Di situ sudah dijelaskan. Jadi ini dari beberapa gaya yang saya contohkan di sini. Ada Harvard Reference Format, ada IEEE, ada Cikego, ada MLA. Ini kita menggunakan apa? American Psychological Association. Itu kalau Anda mau melihat tata caranya itu, buka di Apastel. Ini ada laman webnya. Jadi seperti itu. Jadi saya mungkin fokus saja ke gaya apa ini. Karena ini yang gaya selingkung yang digunakan oleh institusi kita. Bagaimana gaya apa ini, modelnya ini. Nanti ada contoh-contohnya. Saya perlihatkan. Kemudian untuk citasi sekarang, semua wajib. Tidak ada lagi citasi manual. Anda ketik-ketik sendiri. Paling tidak, kalau misalnya untuk naskah skripsi, minimal Anda menggunakan format yang ada di Word untuk inset referensinya. Untuk menata referensi kita. Tetapi yang sebaiknya, kalau pakai Mendeley, karena ini yang bisa di-tracer di internet. Bisa dibaca di internet. Jadi ketika ada orang membaca tulisan Anda, misalnya, itu bisa langsung muncul indeksnya di situ. Jadi saya tekankan lagi bahwa model yang sering digunakan, yang gaya selingkung untuk institusi kita itu adalah apa. American Psychological Association. Contohnya seperti apa? Nanti ada contoh-contoh mengutip ala apa. Ini kita ke jenis penulisan kutipan dulu. Di kutipan itu ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung, ada catatan kaki. Jadi ketiga ini, yang sering kita gunakan, ini hanya dua di gaya selingkungnya kita di WNM. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau catatan kaki, banyak juga yang menggunakan. Kalau Anda biasa melihat di buku-buku atau kitab, buku-buku di biasanya Islam, kalau kitab-kitab Islam, karena banyak sekali referensi-referensi hadis misalnya, atau ayat-ayat, biasanya di situ dia sering menggunakan catatan kaki. Kalau tidak salah, kemenat juga model tugas akhirnya pakai catatan kaki, pakai nomor-nomor. Tapi di gaya selingkung kita ini ada kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu dibagi lagi. Ada kutipan langsung pendek, ada kutipan langsung panjang. Apa perbedaan keduanya? Nanti saya contohkan. Kemudian kutipan tidak langsung. Sama ada kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Apa perbedaan keduanya? Silakan di sini. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan bahasa dan penyajian sesuai dengan style kita. Jadi kalau bahasa sering kita gunakan, kita parafrase. Kita parafrase tulisannya orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kutipan ya. Jadi biasa kita mengatakan, kita memparafrase. Tapi hati-hati. Hati-hati. Kalau Anda ragu, tidak paham betul yang ditulis orang, jangan coba-coba memparafrase. Jangan sampai Anda salah makna. Anda akan menyebarkan lagi dosa jariah. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika Anda memparafrase, Anda salah menerjemahkan kata-katanya orang, menerjemahkan maknanya orang, itu lebih berbahaya. Anda nanti menyesatkan pembaca-pembaca setelah Anda. Dan banyak sekali saya temukan deskripsi mahasiswa seperti itu. Dia seolah-olah mau menerjemahkan, memparafrase tulisan orang, tapi ternyata salah. Makanya caranya kalau mau mengutip, memparafrase tulisan orang, jangan parafrasa kutipan yang bukan penulis langsung. Jadi caranya itu, Anda tracer itu tulisan langsung, karena sekarang kan sudah enak, sudah ada internet. Bisa kita cari itu sumbernya, penulis langsungnya. Jangan parafrasa tulisannya orang, karena belum tentu yang orang tulis itu, yang orang terjemahkan itu, sudah betul. Anda lagi datang memparafrase, parafrasa, tambah salah lagi bersayap, bercabang, itu bisa-bisa menjadi parasit, atau bisa-bisa menjadi tumbuhan lain yang tidak sejenis. Seperti itu. Itu harus kita hati-hati. Kalau Anda tidak yakin, tidak usah di parafrasa langsung, lebih mengutip langsung. Jadi misalnya kutipan tidak langsung pendek, kutipan tidak langsung yang terdiri dari tiga atau kurang. Tiga atau kurang, kalimat maksudnya ya. Jadi hanya pendek-pendek saja. Yang panjangnya lebih dari tiga baris. Atau empat baris ya. Jadi kira-kira dalam satu baris itu, mungkin ada 10 sampai 12 kata ya. Nah itu. Jadi kalau pendek ya, kurang dari tiga baris. Kemudian pada format apa, kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat teks dengan mencantumkan nama orang atau nama pengarang dan tahun penerbitan tanpa menuliskan halaman karyanya. Jadi contoh, Haris 2016 menyatakan bahwa, berbandingan seperti itu ya, kemudian bisa di kalimatnya, nama penulis tidak dicantumkan dalam kalimat, tetapi ditulis di akhir, di belakang kalimat tersebut. Kasih tanda kurung. Kemudian ini ya, pengutipan langsung, ya kutipan langsung ini adalah kita mengambil atau mengambil tulisannya orang secara langsung tanpa mengubah kata demi kata. Kita mengambil lengkap kalimatnya. Misalnya kutipan langsung pendek itu kutipan langsung yang terdiri dari tiga baris atau kurang. Kalau misalnya kutipan langsung panjang, ya sama tadi, yang panjangnya lebih dari tiga baris. Sampai empat baris, lima baris, dan bahkan biasa ada beberapa baris, banyak ya. Kemudian contohnya ini ya, contoh nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat. Mahasiswa sering mengalami ini ya contohnya. Kemudian ditulis, tapi dia ditulis, referensinya ditulis, tetapi setelah kalimat itu. Kemudian ada di dalam kalimat, menurut Muhammad. Langsung tanda kutip. Jadi ini kata-katanya langsung ini. Apa tulisan langsung ini? Kita tidak memberikan tambahan-tambahan sedikitpun. Kemudian bagaimana cara penulisan kutipan langsung panjang? Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari empat puluh kata. Seperti yang saya katakan tadi, satu baris itu sekitar sepuluh kata. Kalau kutipan masuk kategori kutipan panjang kan lebih dari tiga baris. Empat baris dan seterusnya ya. Contohnya seperti ini. Kutipan langsung diketik satu spasi. Kalau lebih dari empat baris ya. Satu spasi kemudian masuk agak ke tengah. Sekitar satu senti. Jadi dia di tengah-tengah dan dengan jarak satu spasi. Kemudian nama penulis disebutkan dalam kalimat. Sama tadi ya. Selanjutnya, penulisan kutipan terkait dengan penulis. Karya dengan dua sampai enam penulis. Contoh penulisannya seperti ini ya. Kita menulis, karena model apa itu, biasanya model apa itu menggunakan nama pam, nama belakang. Jadi misalnya kalau kita punya nama dua, dua kata berarti nama belakang. Kalau hanya satu kata, kayak saya kan hanya satu kata ya. Langsung saja. Kemudian koma, kemudian kalau ini, kalau tiga penulis ya, tahun. Langsung dituliskan kutipannya. Kemudian bisa juga di luar ya. Di luar kalimat. Nama penulisnya. Bagaimana kalau penulisnya itu lebih dari enam penulis. Kalau tulisan dari luar itu banyak, biasa ya banyak penulisnya. Hasil penulis riset-riset itu, kadang mereka banyak timnya. Di situ ditambahkan, jadi kita mengambil nama akhir dari penulis pertama. Kemudian et al. Jadi tidak sembarang Anda menggunakan et al. Biasa mahasiswa hanya dua, hanya tiga penulis, ditulis et al. Et al itu digunakan apabila penulis dari referensi itu lebih dari enam orang. Seperti itu. Kemudian, contoh lebih dari satu karya dengan penulis yang sama. Kadang kan, misalnya yang mahasiswa sering gunakan itu, ESA itu Sugiyono. Sugiyono itu sudah banyak terbitan bukunya. Ada 2007, ada 2011, ada 2017. Ketika Anda menulis dengan penulis yang sama, tetapi karya yang berbeda, itu bisa saja. Seperti ini. Ini dicontohkan. Nanti contoh-contoh ini ada di buku panduan penulisan tugas akhir. Tapi ini tolong diperhatikan, mahasiswa sering sekali mungkin karena copas. Kemudian dia copas dari tulisan yang berbeda dengan gaya selingkuh kita. Gaya selingkuh kita, maaf. Itu akhirnya ketika ditanya, dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti, dia tidak paham. Dari mana asal-usulnya. Kemudian ini ada mengutip beberapa karya penulis yang berbeda dan tahun penerbitan dalam satu kalimat. Jadi, kadang ada satu pendapat atau teori, itu ditulis oleh beberapa orang. Ini bisa saja. Tidak menutup kemungkinan. Misalnya pengertian manajemen. Banyak kan pendapat dari pengertian manajemen. Anda bisa menulis. Menurut ini, menurut ini, dan lain-lain. Tapi dimasukkan. Kemudian, karya dengan nama belakang penulis sama. Ini, misalnya Smith. Kan banyak. John Smith. Mungkin, apa namanya? Andy Smith. Ini jika mengutip dari karya dengan nama belakang penulis yang sama dengan kutipan sebelumnya, nama depan penulis perlu dicantumkan. Ingat ya, jadi kan tadi aturannya selalu nama belakang. Tapi ketika ada nama belakangnya sama, maka nama depannya itu harus dicantumkan. Misalnya DM. Tidak usah dipasih panjang. Langsung satu hurufnya saja. Singkatannya saja. Seperti itu. Kemudian, mengutip rumus. Mengutip rumus hasil penelitian. Ini harus mencantumkan nomor halaman. Jadi, kutipan langsung itu harus mencantumkan nomor halaman. Kadang kesalahan mahasiswa juga sering saya temukan. Mengutip dari sumber tertentu. Dia tulis halamannya. Ketika saya tanya, mana bukunya ini yang kamu kutip? Mana halaman ini? Ternyata tidak mampu menunjukkan. Akhirnya jujur bahwa maaf, saya memang ini mengambil daftar pustakanya orang. Tolong anak-anak mahasiswa jangan coba-coba membuat citasi seperti itu. Kalau Anda tidak punya file atau buku dari referensi itu, tolong jangan diambil seperti itu. Syukur-syukur sekarang mahasiswa itu sangat gampang. Sangat gampang Anda. Karena tidak dicari mana referensimu. Kadang dosen tidak mencari itu ya. Mana referensi yang kamu ambil ini? Banyak sekali seperti ini. Di mana bukunya ini? Buku apa judulnya? Tidak tahu. Karena ternyata dia kutip juga dari punyanya orang. Itu tidak boleh. Selanjutnya, mengutip dari sumber yang tidak ada nama penulisnya. Seperti ini. Kemudian Anda, apa namanya, jika tidak ada nama penulis, tuliskan satu atau dua kata pertama dari judul buku halaman web. Karena memang kita menemukan sebuah link, langsung saja muncul tulisan, tapi tidak ada identitasnya, tidak ada publisher-nya, tidak ada penulisnya. Itu bisa kita siasat. Ada caranya juga ya. Kita bisa membuat catatan dengan cara seperti ini. Innovation ini adalah tulisan pertama di buku itu atau di tulisan itu. Dan ditulis dalam huruf tegak dengan beri tanda petik di awal, di awal akhir kutipan. Kemudian artikel tanpa nama, penulis dan tahun penerbitan. No date, catatan ND. No date. Lembaga sebagai penulis. Lembaga sebagai penulis, termasuk kementerian misalnya. Di Indonesia, undang-undang, atau mungkin ada buku-buku panduan yang ditulis oleh lembaga. Ini harus ditulis. Buku apa? Standard Performance Measureware. Ini ya, seperti ini. Kalau kita mungkin panduan penggunaan kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun sekian misalnya, tahun 2013. Seperti itu ya, itu ditulis. Kemudian komunikasi pribadi. Kalau komunikasi pribadi, misalnya dalam wawancara, jika Anda mengungkapkan sebuah fakta, fakta wawancara di tulisan Anda, ini Anda harus memperlihatkan di situ, menuliskan informasi ini diperoleh dari siapa, kemudian Anda tulis tanggalnya, tahun berapa. Anda mewawancara orang tersebut. Masih banyak untuk yang lainnya, nanti contoh-contoh dari, mengutip dari jurnal, untuk penulisannya nanti, mungkin dari Pak Rijal. Kemudian selanjutnya, ini slide terakhir dari saya. Saya ingin Anda membaca. Ada tujuh poin. Ada tujuh poin yang biasa kita lakukan di dalam menulis tugas akhir. Memasukkan hasil karya orang lain seolah tulisan sendiri. Pernah? Silakan Anda jawab sendiri. Menyalin kata-kata atau gagasan seseorang tanpa menuliskan sumbernya. Pernah? Silakan. Tidak menuliskan tanda kutip pada bagian yang dikutip. Dia membuat kalimat seolah-olah itu kalimatnya. Tidak ada kesan bahwa itu adalah kutipan. Mengutip kata atau gagasan seseorang dengan dimodifikasi sesunan kalimat atau kata-kata tertentu dengan tidak menyebutkan sumbernya. Ternyata itu juga. Hati-hati. Anda sebenarnya karena ingin dianggap berbeda, ide-nya orang, Anda terjemahkan dalam bahasa sendiri tanpa mengutip sumbernya. Ingat tadi ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kemudian pemalsuan data atau penggunaan data fiktif, penggunaan data orang lain dalam suatu percobaan. Apakah Anda pernah? Atau akan melakukan itu? Survey, metode riset, atau yang lainnya. Menerjemahkan satu karya dari satu bahasa ke bahasa yang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, ini parah ini ya. Misalnya, mungkin ada referensi bahasa Inggris atau jurnal bahasa Inggris, kemudian Anda terjemahkan, kemudian Anda tidak menulis sumbernya. Mengutip kata atau gagasan seorang dengan dimodifikasi sesunan kalimat atau kata-kata tertentu dengan tidak menyebutkan sumbernya. Ya ini, salah satu Anda ada pernah lakukan ini, berarti Anda seorang pelagiator. Mungkin terlalu banyak waktu saya gunakan. Tanya-jawabnya mungkin sekalian nanti setelah Bapak Dr. Syamsurijal menyampaikan materinya. Selanjutnya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo moderator. Halo moderator. Mohon maaf Ibu, tadi tidak tiba terputus. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Sanatante atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Pada beberapa slide tadi telah diurahkan secara jelas daftar perinci mengenai cara penulisan putipan yang baik dan benar dalam membuat daftar pustaka. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman mahasiswa dalam membuat putipan daftar pustaka agar lebih baik lagi ke depannya. Untuk teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan tadi, kita simpan dulu pertanyaannya karena kita akan lanjut ke narasumber kita selanjutnya. Yang akan dibawakan oleh ayahanda kita, Bapak Dr. Syamsurijal, MT. dengan riwayat pendidikan beliau yakni S1 di UNM, S2 di UNHAS, dan S3 di UNM. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di jurusan teknik informatika dan komputer. Kepada Bapak Dr. Syamsurijal, MT. dengan hormati, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Syamsurijal, Ibu pemateri yang saya hormati, moderator dan penelitian yang saya hormati, yang saya banggakan, anak-anakku mahasiswa yang ikut webinar ini, yang saya banggakan pula. saya mau luruskan sedikit ya, yang dikatakan tadi orang moderator. Jadi saya itu S1 itu bukan di UNM, tetapi di IKIP Ujung Pandang. bedakah? Ya bedalah. Dulu belum dikenal yang namanya UNM. Sekarang itu baru ada UNM ya. Dulu itu namanya IKIP Ujung Pandang. Saya tetap bangga bahwa saya di IKIP ya, di IKIP Ujung Pandang. kemudian masalah diskon seris ya. Apa sih itu diskon seris? Masalahnya saya itu selalu pergi belanja dan saya dapat diskon. Apakah diskon seris? Kata diskon pada diskon seris ini sama dengan diskon yang yang saya dapat kalau saya pergi belanja di mal. Apakah diskon itu? Bisa dijawab oleh penitia? Diskusi online. Oh, diskusi online. Dulu waktu webinar selesai webinar apa oleh diskon seris yang pertama saya biasa tanya itu mahasiswa ya. Ya tentu mahasiswa yang saya tanya itu adalah mahasiswa yang saya bimbing atau yang saya uji. Kalau konsultasi saya tanya apa sih itu diskon seris? Dia tidak tahu apa itu diskusi apa apa itu diskon seris? Saya biasa tanya juga apakah ikut diskon seris ini? Tidak pak. pantas. Tulisanmu masih kurang bagus. Masih banyak salah-salahnya. Oke. Sebenarnya dalam penulisan kita mengkhusus saja keskripsi ya. Karena ini yang urjan bagi kita. penulisan di ekskripsi ini saya saya membagi dua bagian ya. Dan saya kira yang bagian yang pertama sudah nih dijelaskan di PUAB. Ya. Sekarang namanya lagi PUAB ya. Bosa meki dengan EYD. Jadi kita ubah lagi dengan PUAB. Apakah PUAB itu? Ya. ada peserta yang tahu apa itu PUAB sudah di sudah di materinya sudah dibicarakan berangkali sudah di bahan. Kalau UBI ya. Apakah itu UBI kayu atau UBI jalar. PU nya itu apa itu? Pekerjaan umum. Tidak ada peserta tak itu tidur ke? Apa peserta tak itu tidur? Kenapa tidak ada ngomong-ngomong ini? PUAB. Tidak tahu apa itu PUAB? pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, Pak. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Jadi sekarang buka lagi EYD ya. Bosan lagi dengan istilah EYD. Jadi pemerintah itu ganti lagi dengan PUAB. pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah ini sangat penting ya. Sangat penting dipahami oleh mahasiswa sebagai ya kita itu selalu terkait dengan yang namanya tulis-menulis. Tugas akhir kita ya skripsi ya PUAB ini harus kita gunakan. Nah mestinya sebenarnya karena kalian itu sudah lulus bahasa Indonesia dapat A plus lagi ya. Mestinya tata tulis kalian itu dalam menyusun skripsi ya baik proposal hasil maupun skripsinya sendiri ya. Itu tidak perlu lagi dikoreksi pada bagian tata bahasanya ya. Karena sudah dapat A plus ya. Nah capek itu itu pembimbing itu dan penguji kalau hanya itu yang mau nakutui ya. Hanya tata bahasanya itu. Saya biasa kalau banyak sekali yang salah itu saya langsung saja kasih tanda kali saja di situ di halaman itu. Perbaiki tata tulisnya. Terkadang saya bagi dua pemeriksaan. Pemeriksaan pertama ya tata tulis pemeriksaan kedua baru hal yang lainnya. kemudian bagian yang lainnya lagi adalah sesunan skripsi kita. Bagaimanakah apa-apa yang harus ada. Saya kira ini sudah diuraikan semua, sudah dibahas semua pada perteman-perteman yang lalu. Saya tidak tahu apakah masih ada setelah daftar pustaka. Karena dalam tulisan itu daftar pustaka yang terakhir. Jadi kalau kita berbicara dengan masalah skripsi perhitungan halamannya itu hanya sampai daftar pustaka. Lampilan tidak masuk. Saya tidak tahu apakah setelah daftar pustaka ini masih ada pembicaraan tentang lampiran. Lampiran. Nah, saya ada sedikit materi. Materinya kalau masalah cara penulisan skripsi apakah daftar pustaka skripsi itu sebenarnya mirip atau bisa dikatakan sama dengan cara penulisan daftar pustaka untuk karya-karya ilmiah yang lain. Misalnya disertasi, tesis, jurnal, atau karya-karya ilmiah yang lain. Jadi pada dasarnya umumnya sama. Nah, apa yang biasa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah gaya selingkung. Selingkungnya bukan selingkuh. Ada gaya selingkung pada tiap-tiap lembaga. Misalnya di UNM ada gaya selingkungnya. Dan memang cara-cara penulisan daftar pustaka itu memang bermacam-macam. nanti coba bisa saya share ya. Share screen. Oh iya, bisa. Saya mulai dulu dari ini. Apa bisa di slide show? Satu gini saja ya. Manakah slide show-nya? atau di slide show yang ini kapan? Yang bisa ya. Oke. Penulisan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu adalah suatu susunan tulisan yang diletakkan di akhir sebuah karya ilmiah. Jadi daftar pustaka ini tempatnya di bagian akhir karya ilmiah. Di belakangnya lampiran-lampiran mami. Nah daftar pustaka ini berisi sumber atau daftar sumber atau rujukan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Jadi berupa daftar bahan-bahan referensi atau literatur yang digunakan oleh penulis. Nah referensi ini bisa saja diambil dari buku. Jadi kalau kita menulis ada kutipan-kutipan tadi baru dijelaskan oleh Ibu Ana Ibu Sekjur ada kutipan-kutipan kita ambil dari buku dari jurnal sumber elektronik disertasi tesis bahkan skripsi pun bisa kita gunakan dari internet juga sumber elektronik yang kita maksudkan diantaranya adalah dari internet blog di internet itu ada blog hati-hati mencuplik blog karena blog itu bisa saja siapapun bisa membuatnya seorang tukang beca yang pintar utak atik itu internet biasa belajar apa bikin blog apalagi kalau tukang beca masih muda muda dan tampan tukang beca bisa membuat blog dan bisa saja sembarang dia kasih masuk disitu saya pernah waktu istiga dulu ada tugas yang diberikan ke mahasiswa saya kasih masuk kata kunci dari tugas itu yang Alhamdulillah saya temukan ada persis sama ketika saya buka tidak ada isinya ya kelihatannya yang punya blog itu hanya belajar membuat masih bagus ini karena tidak ada isinya daripada isinya dan isinya itu salah salah makanya blog itu ada yang mengatakan ada ahli yang mengatakan itu tidak patut dijadikan sebagai acuan ya tidak patut dijadikan sumber tapi sebenarnya kalau kita mau melihat lebih lanjut mau lebih teliti siapa pemilik blog itu ini saya kira ini bisa dipertanggungjawabkan ya ya misalnya ya banyak pakar itu juga memiliki blog apakah saya punya blog saya tidak punya blog ya pernah dulu ada malas ke isiki anda tahu bagaimana itu blog tidak pernah lagi sudah bertahun-tahun saya tidak kunjungi tidak buka ya ibu anak berangkali ada blognya ya yang jelas pak mustamin tewa itu ada blognya dan saya sering membukanya sering membukanya tapi itu juga dulu sekarang tidak pernah ya ini sih pak sebelumnya mohon maaf pak mungkin selainnya bapak belum berjalan ya padahal saya sudah jalan disini belum berganti masih disitu belum berganti masih slide awal iya pak oh berarti tidak cocok di slide show ini di slide show kalau begitu begini saja ya kalau begini sudah berganti ya iya pak di slide gitu ya berarti tidak cocok laptopku ini untuk di slide show ya biar begini saja di hanya kalau di kasih begini mungkin tulisannya ya ada garis-garis merahnya saya belum atur ini untuk menghilangkan garis-garis merah ini ya oke jadi begini saja ya tanpa kecil gitu tulisannya ya oke kita lanjut ya nah dengan mencantumkannya daftar pustaka yang benar ya maka tulisan ilmiah tidak dianggap lagi sebagai plagiat atau menciplat karya orang lain ya karena kita justru terus terang ya bahwa ya kita mengambil tulisannya orang sebagai acuan kita tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ana juga jadi sebenarnya memang antara kutipan itu dengan penulisan daftar pustaka itu ya bersambung ya bersambung tidak bisa dipisahkan nah daftar pustaka itu memuat nama penulis ya atau nama pengarang penulis buku ya penulis artikel penulis tulisan kemudian ada judul tulisannya ada penerbit kemudian identitas penerbit kenapa jadi begini ada tahun tahun terbit ini kayak salah salah ini seperti yang saya jelaskan tadi ya bahwa ada yang namanya gaya selingkung jadi ada yang tulis seperti ini tapi yang umum biasa kita gunakan nama penulis kemudian tahun terbit judul tulisan kota tempat terbit dan penerbit kenapa tiba-tiba salah ini yang satu paris ini oke ini adalah unsur-unsur yang ada unsur pertama yang ada dalam daftar kustaka yaitu nama pengarang nah penulisan daftar kustaka diawali dengan nama pengarang jika nama pengarang itu penulis buku itu atau penulis artikel lebih dari satu kata ya ketanggal dua atau lebih ya maka yang ditulis itu sesuai dengan yang ada di kutipan yang dijelaskan tadi oleh ibu anak ya yang ditulis itu adalah nama belakang nama yang terakhir ya nah jadi kalau misalnya di dikutip katakanlah bukunya Pak Ucuk ya Muhammad Yusuf Mafiasa ya nah yang kita tulis di dalam kutipan itu di di dalam di dalam ya biasanya di bab dua ya nah kita tulis di situ Mafiasa jadi hanya Mafiasa saja koma tahun ya kemudian di daftar kustaka kita menulisnya Mafiasa koma Muhammad Yusuf ada juga gaya selingkung Muhammad Yusufnya ini tidak ditulis lengkap begini tetapi disingkat menjadi M titik Y titik ya jadi Mafiasa M titik Mafiasa koma M titik Y titik ya jadi seperti itu kemudian di apabila bukunya itu lebih dari dua pengarang ya biasa dicantumkan dengan tambahan tulisan DKK dan kawan-kawan ya kemudian pada penulisan daftar kustaka ini gelar itu tidak dicantumkan ya jadi kalau di dalam kutipan itu ya kita hanya menulis satu kata dari nama pengarang ya yaitu nama terakhir dan tidak ada gelar juga tidak ada singkatan-singkatan jadi kalau ada singkatan-singkatan misalnya katakanlah Muhammad Yusuf M ya mafiase ya M-nya itu tidak dipakai akhirnya kalau begini tulisannya maka yang diambil itu adalah Yusuf-nya ya Yusuf kalau begitu itu nama yang tertulis di bukunya ya tapi kalau di situ hanya tertulis lengkap Muhammad Yusuf mafiase ya maka yang kita tulis adalah mafiasenya yang kita kutip ya kemudian di daftar kita tulis mafiase koma M-t-t-t-t-t nah kalau nama bukunya katakanlah Muhammad Yusuf M ya yang kita ambil itu adalah Yusuf-nya ya kemudian koma M-t-t-t-m karena singkatan tidak ditulis dalam kutipan ya jadi gelar juga tidak dicantumkan ya terus berikutnya ada tahun terbit ya tahun terbit dan judul buku jadi tahun terbitnya ini harus dicantumkan untuk memudahkan pembaca ya karena ini tahun ini biasa yang kalau misalnya ya ada cetakan yang dicetak pada tahun 2000 kemudian ada yang dicetak pada tahun 2020 ya mungkin di tahun 2020 sudah ada perubahan ya dan kebetulan perubahan inilah yang dikutip oleh penulis ya sehingga kalau kalau kita misalnya punya bukunya yang buku yang tahun 2000 kita buka ya tentu kita tidak akan menemukannya ya karena buku yang terbaru sesuai yang ditulis di daftar itu memang sudah berbeda kita punya ya biasanya yang baru terbit itu atau terbitan yang terakhir biasanya itu ada sudah ada edisi revisi atau apa ya jadi tahun ini sangat penting ya nah tahun terbit ini ditulis setelah nama pengarang jadi nama pengarang titik tahun nah terkadang ada gaya selingkung tahunnya ini pakai kurung ya jadi nama pengarang pakai koma lagi ya baru dalam kurung tahun terbit baru koma ya baru judul buku ya itu tergantung dari gaya selingkungnya orang ya atau lembaga yang bersampitan kemudian setelah nama pengarang dan tahun terbit baru kita tulis judul buku judul buku ini ditulis lengkap ya tidak sebagian jadi kalau judul bukunya panjang ya apa boleh buat kita tulis panjang juga itu judul bukunya kemudian cara menulisnya itu dibiringkan ya pakai font italic ya dimiringkan bukan kita yang miring sambil menulis tapi tulisannya memang itu kita yang miring ya nanti ada beberapa contoh berikutnya nanti kemudian yang berikutnya adalah kota terbit jadi kota dulu ya jadi setelah judul ya kalau kita di UNM ini ya pakai titik-titik ya jadi nama titik tahun titik kota tempat terbitnya buku nah setelah kuota itu pakai titik 2 ya kita pakai titik 2 kemudian yang terakhir adalah penerbit penerbit nama penerbitnya nah setelah penerbit ya baru titik jadi antara kelima unsur-unsur ini dipisahkan dengan titik kecuali kota tempat terbitnya itu pakai titik 2 nama penerbit ini menjadi dintas buku ya jadi biasa kalau orang bertanya saya cari buku ini biasa misalnya katakanlah di toko buku ya kita cari satu buku apa penerbitnya ya jadi langsung itu penjual buku bertanya penerbitnya apa nama penerbitnya jadi nama penerbit itu menjadi identitas buku ya kenapa karena penjual itu ya apa tiap-tiap penerbit itu ada katalognya masing-masing ya ada daftar harga bukunya dan inilah yang diberikan ke penjual ya penjual buku nah sehingga kalau kita ketuk ke buku ya bertanya tentang buku ya langsung penerbitnya itu yang ditanyakan oleh penjual lanjut nah ada aturan penulisan daftar pustaka ini ya yang disediakan dengan nah sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmu itu harus ada dalam daftar pustaka jadi semua kutipan-kutipan itu ya yang ada di dalam tulisan kita itu harus dimasukkan dalam daftar pustaka ya jadi pembimbing dan penguji itu biasa memeriksa ini jadi dia cari wah dia kutip apa dia kutip dari bukunya Pak Muhammad Yusuf Mafiaset ya karena di dalam itu di kutipan itu tertulis Mafiaset maka dia akan cari di bagian huruf M di belakang ya cari M awalnya M disitu ada tertulis Mafiaset komah ya ini harus sama ya sama tulisannya kemudian literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan atau yang dikutip dalam karya ilmiah tersebut jadi terkadang itu kita ya misalnya dalam menyusun skripsi kita belajar metodologi banyak buku-buku statistik yang kita gunakan yang kita baca ya untuk menambah wawasan kita banyak buku-buku statistik tapi buku-buku statistik ini tidak dikutip di dalam tulisan kita di dalam karya ilmiah kita itu maka tidak perlu untuk dituliskan di daftar pustaka ya karena kita tidak mengutip mengutipnya kecuali jika ada yang kita kutip ya barulah kita tuliskan di daftar pustaka kemudian daftar pustaka ditulis satu spasi jadi satu buku itu ya misalnya satu nama buku itu judul buku ditulis satu spasi ya kalau hanya satu baris ya tidak masalah ya kemudian antara buku dengan buku itu dua spasi jadi kalau misalnya bukunya hanya satu baris ya ya maka dua-dua spasi jaraknya tapi jika ada buku yang panjang sekali itu judulnya ya maka tidak cukup untuk satu baris ya maka baris kedua dan seterusnya itu ada indensinya ya jadi bukan tidak seperti kalau kita menulis paragraf ya kalau kita menulis paragraf maka baris pertama itu yang ada indensi tapi kalau daftar pustaka indensinya itu ada di baris kedua dan seterusnya ya kemudian daftar-daftar buku ini yang kita tulis atau daftar-daftar acuan yang kita tulis ini itu disusun berdasarkan alfabet ya jadi mulai dari A B C dan seterusnya sampai C ya tanpa menggunakan nomor baris jadi tidak ada nomor baris ya tidak ada nomor baris nah tadi waktu ibu anda menjelaskan ada istilah catatan kaki ya biasanya catatan kaki kaki itu ya ada nomor-nomor tertentu ya biasa pakai nomor atau apa kemudian selanjutnya jika literutur ditulis satu orang nama penulis ditulis nama belakangnya tadi sudah ya lebih dulu ya kemudian diikuti oleh singkatan inisial nama depan dan nama tengah dilanjutkan menulis tahun dan seterusnya ya nah kemudian jika lebih dari dua orang ya maka nama penulis pertama itu ya seperti tadi ya dibalik namanya jadi nama terakhir koma inisial nama pertama dan nama kedua kemudian dilanjutkan dengan nama penulis berikutnya penulis kedua ketiga ya dan seterusnya nah untuk yang nama penulis yang kedua ketiga dan seterusnya itu itu namanya tidak dibalik ya nah tetapi nama pertama dan nama kedua itu disingkat pakai inisial saja ya nah ini juga sebenarnya terkait juga dengan ya namanya tadi selingkung ya gaya selingkung kemudian antara nama pertama nama pengarang pertama kedua dan seterusnya itu dipisahkan oleh tanda koma jika hanya dua orang biasanya kita pakai kata dan ya ya dalam bahasa inggris itu n ya biasa kita kenakan untuk dua orang penulis ya tapi kalau sudah lebih dua orang ya misalnya tiga ya empat atau lima ya pakai istilah apa tadi pakai kata dikaka ya dan kewangkawan kalau bahasa inggris itu ya pakai it all ya kalau bahasa indonesia pakai dikaka ya ini juga sebenarnya tergantung juga dengan gaya selingkuhnya ada yang ada yang eh tiga orang kalau tiga orang penulisnya sudah pakai dikaka ada juga nanti empat orang atau lima orang baru pakai dikaka ya itu tergantung dari gaya selingkuh nah untuk kita kayak selingkuh kita sebenarnya ya tidak ada masalah karena kita punya panduan penulisan ya panduan penulisan skripsi penyusuran skripsi ya kita belajar saja dari situ ya kita akan bisa dapat ilmunya ya nah kemudian lanjut reward nah kenapa lanjut reward karena tulisannya banyak sekali susah jadi daftar penulisan daftar penulisan banyak macamnya ya karena memang banyak sumber-sumbernya coba kita lihat disini ya tidak tidak terlihat ini ya harus saya keluar dulu dari ini coba mana nih kalau mau keluar dari ini stop stop share harus stop share dulu baru share screen yang berikutnya oke yang bagian atas tadi ini sudah nah ini adalah contoh-contoh penulisan bagaimana aturannya jika acuan kita itu dari buku nah ini ada bagian A nya lagi buku yang berisi satu karangan dan ditulis oleh satu atau lebih dari satu orang penulisan acuan disusun sebagai berikut nama penulis ditulis paling depan diukuti dengan tahun terbit judul buku dicita miring dengan huruf besar pada awal setiap kata kecuali kata hubung nah ada juga gaya selingkung hanya huruf awalnya saja yang huruf besar yang lainnya itu huruf kecil semua kecuali jika itu adalah nama kota nama apa seperti yang diseratkan oleh PUED ya ada juga memang seperti ini ya jadi setiap kata kata apapun itu pakai huruf besar kecuali kata penghubung ya kata penghubung itu misalnya kata kecuali atau agar atau maka atau sehingga ya seperti itu kata-kata penghubung ya nah untuk membahas ini ini ada sembilan halaman kira-kira sampai yang berapa itu baru kita selesai kalau ingin dibahas ya ya untuk mempersingkat waktu ya kita nanti kalian bisa dapat ini materinya di bisa jadi materinya baru kita baca-baca ya dan terutama pada saat kita sudah menyusun daftar pustaka ya ini bagus dijadikan acuan tinggal lihat apa ya acuan kita itu dari mana nah dari buku bukunya bagaimana buku yang berisi satu karangan dan ditulis oleh satu atau lebih dari satu orang ini caranya jadi nama penulis nah kalau tidak mau lagi baca capek-capek-capek baca ini ya langsung saja lihat-lihat disini contohnya arif m titik i 2008 ini salah kini ekonomi ini tidak e kurus eknya ini tidak miring caranya miring ya makasar jadi titik makasar titik 2 badan penerbit 2 jadi ini satu tuji materi di dalamnya ya hanya satu materi misalnya kalau di kita ya katakanlah buku apa eh arsitektur komputer ya isinya memang hanya arsitektur komputer ya ditulis oleh satu orang dua orang ya seperti ini bagaimana kalau dua orang ini ada eh Frenkel RT O1 AY ya tahun ya ini tidak pakai dan kemudian AY nya juga eh tinggal di belakang ini yang singkatan singkat-singkatannya di belakang kemudian eh Rifai MA ya Umar A dan Kacok N ya ini bisa kita eh jadi nanti kita lihat saja eh buku apa akan kita kemudian ada beberapa buku dengan penulis yang sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama nah misalnya bukunya Bak Dulu ya buku pertama buku kedua Bak Dulu juga tapi eh lain lagi judulnya ya maka kita pakai eh ini kan tahunnya yang sama ya tahun yang sama maka ditulis eh abjat A B berkecil ya seperti ini kemudian atau ada cara cornet L ya ini jadi ini ada garis ya ada garis bisa kita pakai garis begini ini maksudnya sama dengan di atas Bak dulu ya nah bisa juga ditulis dua kali begini ya 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 kemudian buku yang berisi kumpulan artikel jadi ada editornya ya misalnya eh saya ya saya misalnya mau membuat buku dari eh kumpulan mata kuliah saya jadi ada mata kuliah saya ya misalnya saja evaluasi pembelajaran ya saya beri tugas kepada tiap-tiap mahasiswa untuk membuat eh materi materi diskusi kemudian itu materi-materi ini itu saya mau satukan dalam satu buku ya nah saya sebagai editor ya maka eh cara penulisannya itu ya seperti ini ya leteri nah ini contoh ya bapak ini susah sekali bacanya ini ya nah ada ditulis sebagai editor jadi sebenarnya inilah yang sebagai editornya ya bisa dua orang seperti ini ada dua orang bisa juga satu orang ya nah jadi eh disini bedanya dengan yang di atas tadi hanya ada penambahan editor jadi kalau satu orang ya ditulis ed saja ed titik tapi kalau lebih dari satu orang ya pakai tambah lagi huruf S di belakangnya jadi ed S ya kemudian bagaimana kalau bukunya dari kumpulan artikel atau semacam bunga rampai ada juga editornya ya ya ini contoh nah apa bedanya dengan yang di atas ini ya banyak juga artikel ada juga editornya nah kalau yang bunga rampai ini ya ada eh kata dalam ini ya diikuti kata dalam jadi judul artikel ditulis tanpa cita miring ya judul artikelnya ditulis tanpa cita miring jadi disini ada judul artikel ada judul buku ya nah kemudian diikuti kata dalam jadi judul artikel ditulis kata dalam nah kemudian nama editor ditulis seperti biasa ya nah ini ada contohnya Ritzel and and make griff griffy ya ini bahasa-bahasa susah disebut ini ada pada buku nama bukunya ya woman property and development in ya in and bufini em nah ini editornya ya baru ada jadi ini tadi yang di atas judul artikel ya judul artikel nah kemudian ada judul buku di belakang judul buku itulah yang dikasih miring woman and property in the world ya nah dalam bahasa Indonesia karya di MA 1996 pengembangan tempe di lima benua jadi nama judul artikelnya adalah pengembangan tempe di lima benua nah dalam sapuan dan sutrisno eds editor karena lebih dari dua orang ya kemudian judul bukunya bunga rampai tempe Indonesia ya yang di belakang ini sama ya yayasan Jakarta yayasan tempe Indonesia ya kemudian ada lagi acuan dari artikel dan jurnal kalau tadi dari buku ya contoh-contohnya atau bagaimana cara penulisannya ada di sini ya contoh-contoh penulisannya ada di sini ya dan seterusnya ke bawah ada berapa macam ini ada 7 9 10 11 12 14 15 ada 15 ada 15 contoh apa jenis jenis sumber ya kemudian tiap-tiap jenis ada lagi yang pakai ABC ya jadi memang banyak sekali kalau mau dijelaskan semua satu persatu ya memang susah harus waktunya panjang nah kemudian tidak juga semua yang ada di sini itu digunakan ya yang jelas ada beberapa di sini yang memang selalu apapun itu selalu digunakan misalnya yang pertama tadi judul buku ya menggunakan buku ini sering ya malah saya biasa memperseratkan dalam penyusunan skripsi ya untuk anak bimbingan saya ya itu paling tidak itu ada 5 buku judul buku ya ya dosen-dosen lain lebih banyak lagi ya misalnya sampai 10 judul buku ya kemudian ada juga jurnal ya jurnal juga itu sering dijadikan acuan ya kenapa jurnal karena jurnal ini biasanya up to date isinya ya up to date isinya sehingga bagus dijadikan acuan bagaimana cara penulisannya ya ada juga di sini kita tinggal nah di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah judul artikel dan judul jurnal sama tadi dengan jumlah rampe ya ada judul artikel kemudian ada judul buku ya itu penting kita perjelas itu dan untuk di artikel ya untuk di artikel itu harus dilengkapi dengan halaman ya halaman ada ditulis halamannya karena di dalam artikel itu macam-macam biasa apa di dalam jurnal itu macam-macam biasa isinya ya kalau misalnya katakanlah jurnal media tik ya ya memang sih isinya itu ya berbicara semua tentang tik-tik ya keika tapi ya mungkin ada yang bahas masalah pembelajarannya ada yang bahas masalah medianya ya dan sebagainya ya sehingga harus diperjelas halamannya ya kemudian ada acuan dari internet nah artikel dalam jurnal ya bagaimana penulisannya nah ini ini yang banyak ya penulisan di internet ini ada ada volumenya ada nomornya kemudian ada http-nya ya alamat url-nya ya kemudian kapan diakses kapan di di kalau saya sebenarnya ya bukan cuma diakses saja tapi lebih bagus kalau diunduh kenapa ya karena kalau hanya sekedar diakses suatu saat mungkin artikel ini sudah terhapus ya terkadang kita mencari sesuatu ternyata sudah tidak ada itu artikel ya tapi linknya masih tulis-tulis orang nah sementara isinya sudah tidak ada sehingga biasa saya kalau ada mahasiswa yang bimbingan sampai di bagian ini saya tanyakan mana ya ini kan bisa kita cari pembaca bisa mencarinya saya mau cari saya mau lihat apa betul ada begini kalau misalnya tidak diunduh ya mungkin hilang sudah tidak ada mie lagi nah kalau kita unduh ya sudah ada mie ini itu tidak bukti bahwa memang ada bagian itu ya kemudian ada karya individual ada bahan diskusi ya semuanya bisa ini bahan diskusi yang ada melalui internet ya ya kayak webinar lah ada email pribadi ya misalnya kita dikirimi email ya ada tata caranya tapi yang begini begini barangkali jarang kita atau mungkin tidak pernah kita lah gunakan ya kita biasanya menggunakan buku atau jurnal itu sudah bagus itu banyak buku apalagi kalau hanya masalah kependidikan itu sudah banyak sekali buku-buku kependidikan yang membahasnya kemudian acuan dari karya yang diterjemahkan ya ya tentu bukunya pengarannya pengarannya dari luar negeri ya nanti kita terjemahkan siapa yang menerjemahkannya ya yang ditulis itu ya seperti ini ya faktor gisi sudah berubah bukan lagi bahasa inggris walaupun bear and muscat ini muscat ini ya barangkali ya orang inggris atau orang apa atau tetangga atau tidak mungkin lah tetangga kita ya soal tetangga itu tuh beraturan Indonesia nah faktor gisi terjemahan oleh Sudia Utomo utama ya jadi di sekitar kota terbit dan penerbit itu biasanya tidak ada perubahan di situ ya bagian depan lah itu yang ada macam-macam kemudian acuan dari skripsi ada cara penulisannya acuan dari glutin ya dan seterusnya kalau saya mau jelaskan satu-satu di sini ini butuh waktu yang lama jadi lebih baik kalian baca-baca sendiri ini dan ini lebih bagus lagi pada saat kita sudah menyusun proposal atau hasil penelitian ataupun skripsi ya sekiranya saya cukup saja sampai di sini yang lebih kurangnya mohon dimaafkan assalamualaikum orang terima kasih tanya dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya dengan format nama underscore jurusan underscore pertanyaan atau bisa menggunakan fitur rice line jika ingin bertanya secara langsung sesi tanya jawab kami buka selama kurang lebih 25 menit datis cara bagaimana teman-teman apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dibaparkan tadi itu tandanya peserta sudah mengerti mengerti semua apa yang sudah dijelaskan kita tunggu hasilnya Pak semoga nanti di tugas akhir sebenarnya kalau masalah daftar pustaka itu lihat saja contoh sudah selesai kutipan juga ada yang biasa pengalaman ya ini sering saya tanyakan ini sama mahasiswa tapi ini tentang di kutipan ya mahasiswa itu menulis kutipannya baru nama pengarangnya koma tahun jadi nama pengarang koma tahun koma halaman di tempat yang lain di bagian yang lain tidak ada halamannya jadi saya tanya mereka kenapa ada angka di situ baguslah kalau dia tahu bahwa itu adalah halaman ya dia jawab lah itu halamannya Pak terus kenapa yang ini yang lain ini tidak ada halamannya nah dia akhirnya bingung sendiri karena dia tidak tahu kenapa seperti itu kenapa kita menuliskan halaman dan kenapa kita tidak menuliskan halaman ini yang sering sekali terjadi kalau saya mahasiswa ya ini yang saya tanyakan kenapa yang lainnya itu dikasih halaman yang lainnya sementara yang lainnya tidak itu diberi halaman ya dia tahu bahwa itu adalah halaman tetapi tidak tahu kenapa ditulis itu baik bagaimana teman-teman partisipan apakah ada yang ingin bertanya dan sebelumnya yang belum mengisi absensi silahkan mengisi absensi yang telah dikirimkan di kolom chat selamat menikmati selamat menikmati baik terima kasih atas pertanyaan dari saudara Muhammad Syarif bagaimana Bapak atau Ibu ada yang mau jawab pertanyaan dari Muhammad Syarif terima kasih atas pertanyaan dari Muhammad Syarif ya sekiranya antara kutipan tadi dengan daftar kutaka itu ya saling terkait ya jadi siapapun saya atau Ibu Ana yang memberi jawabannya sekiranya atau nanti saling melengkapi ya bisa jadi ya tentu apa yang kita bahas ya itulah yang akan kita carikan ya acuan ya Google Scholarif itu bagus sih itu karena dosen-dosen itu yang punya itu jadi bagus memang dijadikan acuan ya kalau blok-blok itu ya kita masih harus mencari atau siapa pemiliknya ya biasanya kan ada ya akun pemiliknya itu ya ya siapa biasanya ada di tab tentangka atau apa ya yang ya disesuaikan saja dengan apa pokoknya kita harus cari itu siapa punya blok itu ya karena memang juga banyak pakar-pakar yang pendidikan misalnya tidak masuk di blog ya apa tidak masuk di Google Scholar ya tapi hanya bikin blog-blog ya seperti Wina Sanjaya Wina Sanjaya itu penulis buku ya Wina Sanjaya ada blognya ya sering berkunjung masuk di blognya ya tentu kita harus periksa itu profilnya ya ya kalau profilnya itu terpercaya dan orang dikenal ya saya kira tidak ada masalah kita mengambilnya itu sebagai acuan kita ya atau siapa Ahmad Sudrajat ya itu ada semua blognya itu dan biasanya beliau-beliau itu membahas tentang masalah pembelajaran ya sekiranya bukan cuma itu saja ya banyak ya seperti yang saya katakan tadi banyak mungkin tukang becah yang bikin blog ya untuk mengatas masalah itu ya sebenarnya kita carilah lebih lanjut profilnya blog tersebut siapa pemiliknya ya kalau bisa dipercaya ya maka kita tidak mengapa mengambilnya ya sekiranya begitu ya Google Scholar itu bagus ya untuk dijadikan tempat mencari apa literatur sekiranya Wiki itu kalau Wikipedia dia cuma maki buka biasa disitu ada ini belum diperiksa belum divalidasi ya biasa ada seperti itu jadi itu hanya pendapat-pendapat orang tidak tahu siapa yang artinya kita tidak mengenal siapa orang yang memberi eh apa yang yang mengisi itu kita tidak tahu siapa yang mengisinya dan itu semua orang bisa mengisinya itu Wikipedia ya ya kalau hanya sekedar hanya ingin tahu saja ya artinya ya kita hanya mau tahu saja bukan untuk ditulis ya tidak mengapa itu kita kita baca-baca itu Wikipedia misalnya kita ingin tahu perjuangan sejarah perjuangan bangsa bagaimana sih itu G30S dulu ya bisa saja kita cari-cari di Wikipedia ya atau kan hanya untuk apa eh untuk menambah wawasan saja bukan untuk ditulis ya tidak tidak masalah seperti itu ya ya kita lihat saja itu Wikipedia biasanya disitu ada keterangannya ini belum eh di validasi belum di apa ya begitu nah sehingga dengan adanya kata-kata ini itu sebenarnya ya disitulah letak bagusnya itu Wikipedia karena dia menyampaikan hal itu sama sama saja kalau misalnya kita meneliti baru eh ada asumsi-asumsi misalnya yang kita tidak penuhi maka kita perlu sampaikan itu bahwa ada asumsi begini yang tidak terpenuhi sehingga eh orang lain yang mau menjadikannya acuan nah bisa bersikap hati-hati ya ya sekiranya begitu ya baik terima kasih atas jawaban dari Bapak mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya baik karena sudah tidak ada yang ingin bertanya mungkin demikianlah sesi diskusi dan tanya-jawab berkait topik penelitian dan judul penelitian kami mohon maaf kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan belum bisa terjawab atau belum bisa ada yang memajukan berakhirnya sesi diskusi ini sekaligus menutup acara ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita Ibu Dr. Senatang MT dan Bapak Dr. Syamchurijal MT yang telah bersedia memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kami terkait kutipan referensi dan daftar pustaka dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini nah sebelumnya kita akan lakukan dulu sesi dokumentasi dan diharapkan kepada seluruh partisipan agar main on main on mengaktifkan kameranya karena sesi dokumentasi akan segera dimulai dan diambil oleh host baik terima kasih saya ucapkan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih demikianlah diskon siris kita pada hari ini saya Nirwana selaku moderator kegiatan mewakili pamitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan dari kami sampai jumpa di diskon siris berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih